Rabu pagi, warga desa Kemutung Kidul, Batu Raden Banyumas digegerkan dengan penemuan sesosok mayat laki-laki yang berada di dalam mobil. Saat ditemukan, mayat dalam keadaan terikat di bagian reher dan digantungkan pada pegangan tangan atas mobil. Satuan Resersi Kriminal Polres Banyumas yang berada di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara. Belum diketahui dugaan penyebab meninggalnya korban apakah karena bunuh diri atau merupakan korban pembunuhan. Akhirnya saya sampai di pendopo, kadu saya telpun. Katanya ada pembunuhan atau bunuh diri. Itu saja sekilas. Posisi orangnya semacam orang gantung diri sementara. Polisi menemukan sejumlah barang di dalam mobil seperti identitas korban, tali, dan dokumen kendaraan. Saat ditemukan, mobil korban dengan plat nomor Jakarta tersebut terparkir di pinggir jalan dengan posisi ban belakang sebelah kiri terperosok di parit. Ya posisinya terikat, terikat di dalam mobil. Ada identitasnya apa yang ditemukan? Identitas sudah ada, kami sudah melakukan proses kepada keluarganya. Barang apa saja Pak yang ditemukan tadi? Barang-barang ya, mungkin barang-barang milik perusahaan ya, karena itu indikasi awal adalah mobil dinas milik perusahaan. Korban warga mana Pak? Warga Purwokerto. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Margono Sekarjo Purwokerto untuk diotopsi. Polisi terus menyelidiki segala kemungkinan penyebab meninggalnya korban, apakah karena bunuh diri atau sebagai korban pembunuhan. Bayunur Sasongko melaporkan untuk NET.